Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, kita bertemu lagi dalam Sinau Bareng Mod TV Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sihat ya Dan dapat belajar dengan Mod TV, jendela informasi dan edukasi Baiklah anak-anak, saat ini kita akan belajar materi IPA kelas 5 semester 2 Dalam rangka persiapan penilaian tengah semester 2 Anak-anak, kita sekarang akan belajar tentang perpindahan color Nah, materi perpindahan color ini merupakan materi tema 6 Ada pun pembahasan materi yang akan kita bahas di video kali ini Yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang panas atau color Kemudian, yang kedua, kita akan membahas tentang suhu Yang ketiga, kita akan membahas tentang pengaruh panas terhadap benda Yang keempat, kita akan membahas tentang perpindahan panas Dan yang kelima, kita akan membahas tentang konduktor panas dan isolator panas Selanjutnya, kita ke materi yang pertama Yaitu panas atau color Nah, anak-anak, pasti kalian pernah berjalan di bawah terik sinar matahari kan? Apa yang kalian rasakan saat berjalan di bawah terik matahari? Pasti panas bukan? Nah, panas yang kalian rasakan itu berasal dari matahari Taukah kalian apa sumber panas itu? Sumber panas adalah segala sesuatu yang menghasilkan panas Ada pun sumber panas yang ada di sekitar kita antara lain Yang pertama adalah matahari Yang kedua, api unggun Yang ketiga, kompor menyala Yang keempat, panas bumi Dan yang kelima, kore api menyala Dan masih banyak sumber panas lainnya Kemudian, yang selanjutnya Kita akan membahas tentang manfaat panas Nah, anak-anak Panas atau color memiliki banyak manfaat bagi manusia Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya panas Nah, ada pun manfaat panas yang pertama yaitu Panas matahari Mempertahankan suhu atmosfer sehingga kondisi bumi sesuai untuk kehidupan makhluk hidup Kemudian, manfaat yang kedua Panas matahari dimanfaatkan untuk menguapkan air laut dan pembuatan garam Kemudian, manfaat yang ketiga Panas matahari memungkinkan terjadinya siklus air dan perubahan musim Kemudian, selanjutnya Panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian Serta bermacam-macam bahan makanan Misalnya, gabah, padi, dan ikan Nah, itulah beberapa manfaat panas Materi selanjutnya kita akan membahas tentang suhu Suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya benda Tinggi rendahnya suhu dapat diukur menggunakan termometer Suhu dapat dinyatakan dalam tiga satuan Yaitu Dalam satuan derajat celsius Derajat fahrenheit Dan derajat kelvin Satuan yang umum digunakan di Indonesia adalah derajat celsius Kemudian, materi selanjutnya Yaitu Pengaruh panas terhadap benda Anak-anak Panas atau kalor Dapat mempengaruhi suatu benda Ada dua istilah yang ada di dalam pengaruh panas terhadap benda Yaitu Yang pertama Ada yang disebut Dengan pemuean Pemuean yaitu Bertambahnya ukuran atau volume suatu benda karena menerima panas Istilah yang selanjutnya yaitu penyusutan Penyusutan yaitu Berkurangnya ukuran atau volume suatu benda karena melepas kalor Baiklah anak-anak Selanjutnya Kita membahas tentang perpindahan panas Perlu kalian ketahui bahwa panas berpindah melalui tiga cara Yaitu Yang pertama Konduksi Yang kedua Konveksi Dan yang ketiga Radiasi Apakah perbedaannya Konduksi Atau hantaran Yaitu Perpindahan panas Yang tidak diikuti oleh set perantaranya Sedangkan konveksi Atau aliran Yaitu Perpindahan panas yang diikuti oleh set perantaranya Dan radiasi atau pancaran adalah Perpindahan panas tanpa ada set perantara Untuk lebih jelasnya Mari kita simak penjelasan berikut ini Berikut ini Beberapa contoh peristiwa perpindahan panas Mulai yang pertama Yaitu Peristiwa konduksi Contoh peristiwa konduksi Adalah Yang pertama Ujung batang logam Akan terasa panas Jika ujungnya yang lain dipanaskan Contoh yang kedua Kenal pot Akan panas ketika mesin motor dinyalakan Yang ketiga Mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang panas Ada pun contoh peristiwa radiasi Yaitu Satu Panas api unggun dapat dirasakan oleh tubuh kita Contoh yang kedua Pakaian basah yang dijemur di bawah terik matahari Lama-kelamaan akan kering Dan contoh yang ketiga Telur dapat menetas jika dipanaskan dengan lampu Nah itulah contoh peristiwa radiasi Selanjutnya Kita akan membahas tentang contoh peristiwa konveksi Ada pun contoh peristiwa konveksi Adalah Satu Memanaskan air di atas kompor menyala Dua Terjadinya angin laut pada siang hari Dan terjadinya angin darat pada malam hari Contoh yang ketiga Asap pabrik yang naik melalui cerobong asap Selanjutnya Kita ke materi konduktor dan isolator panas Anak-anak berdasarkan kemampuannya untuk menghantarkan panas Benda dapat dikelompokkan menjadi dua macam Yaitu yang pertama Benda konduktor panas Dan benda isolator panas Benda konduktor panas yaitu Benda yang dapat menghantarkan panas Contohnya Wajan Panci Solder Dan lain sebagainya Kemudian Benda isolator panas Benda isolator panas adalah Benda yang tidak dapat menghantarkan panas Contohnya Kayu Karet Plastik Dan sebagainya Nah anak-anak Kita ke latihan soal ya Perhatikan contoh soal di bawah ini Satu Berikut Yang merupakan sumber energi panas adalah A. Dua batang lilin B. Dua batu kali C. Dua batu yang ditumpuk D. Dua batu saling digesekkan Coba anak-anak pilih ya Yang bener yang mana Coba Kira-kira jawabannya Yang tepat yang mana Ya Jawabannya adalah D. Dua batu saling digesekkan Soal berikutnya ya Untuk mengeringkan pakaian Diperlukan energi A. Kimia B. Listrik C. Panas D. Gerak Coba Kira-kira jawabannya yang tepat yang mana ya Ya Jawabannya Ialah C Yaitu Energi Panas Berikutnya Proses perpindahan panas secara konveksi terjadi pada benda A. Padat dan cair B. Padat dan gas C. Cair dan gas D. Padat, cair, dan gas Jawabannya adalah C. Cair dan gas Soal berikutnya Perpindahan kalor tanpa zat perantara disebut A. Radiasi B. Konveksi C. Aliran D. Hantaran Jawabannya adalah A. Radiasi Berikutnya Satuan untuk mengukur kalor adalah A. Newton B. Joule C. Kalorimeter D. Kalori Jawabannya adalah C. Kalorimeter Soal selanjutnya Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah A. Kelvin B. Celsius C. Fahrenheit D. Joule Jawabannya yaitu B. Celsius Soal selanjutnya Proses terjadinya angin darat dan angin laut Merupakan contoh peristiwa A. Konduksi B. Radiasi C. Konveksi D. Hantaran Jawabannya adalah C. Konveksi Lanjut ke materi berikutnya ya anak-anak Materi berikutnya Kita akan membahas tentang sifat-sifat benda Berdasarkan wujudnya Benda dikelompokkan menjadi Tiga Yaitu Padat Cair Dan gas Setiap wujud benda memiliki sifat masing-masing Sifat-sifat dari wujud benda diantaranya Yaitu Yang pertama adalah sifat benda padat Memiliki bentuk dan volume yang tetap Z penyusunnya sangat rapat Dan daya tarik Z penyusunnya sangat kuat Sifat benda cair diantaranya yaitu Satu Memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wajahnya Yang kedua Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah Yang ketiga Menekan ke segala arah Selanjutnya Sifat benda gas Satu Memiliki bentuk yang tidak tetap Mengisi seluruh ruang yang ditempati Dan sifat yang ketiga adalah Menekan ke segala arah Berikut adalah contoh-contoh benda padat Cair dan gas Contoh benda padat Yaitu Pensil Batu Botol Dan lain sebagainya Sedangkan contoh benda cair Di antaranya Air Susu Minyak Dan lain-lain Sedangkan contoh benda gas Di antaranya Udara Uap air Dan aroma makanan Materi selanjutnya Kita akan membahas tentang perubahan wujud benda Panas Panas berpengaruh terhadap perubahan wujud pada benda Perubahan wujud benda banyak sekali macamnya Antara lain Membeku Mencair Menguap Mengembun Menyublim Dan mengkristal Membeku adalah Perubahan wujud benda Dari benda cair menjadi benda padat Contohnya Air yang membeku setelah dimasukkan freezer Yang kedua Mencair Mencair adalah Perubahan wujud benda Dari benda padat menjadi benda cair Contohnya Lilin yang dibakar akan meleleh Yang ketiga Yaitu Menguap Menguap adalah Perubahan benda Dari benda cair menjadi gas Contohnya Air dipanaskan akan menjadi uap air Selanjutnya Mengembun Mengembun yaitu Perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair Contohnya Titik-titik air yang menempel pada dinding gelas yang berisi air es Selanjutnya Selanjutnya Menyublim Menyublim adalah Perubahan wujud dari benda padat menjadi gas Misalnya Kapur barus yang lama-lama habis ketika ditaruh di dalam almari Dan Yang terakhir adalah Mengkristal 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 yaitu Perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat Contohnya Proses pembuatan es kering maupun kapur barus Baiklah anak-anak Kita ke contoh latihan soal Satu Apa yang dimaksud dengan pengkristalan Jawabannya adalah Peristiwa perubahan wujud dari gas ke padat Yang kedua Apa tujuan kaca jendela diberi ruang pemuayan Jawabannya adalah Menghindari keretakan saat kaca memuai Contoh latihan soal yang ketiga Bagian luar termos terbuat dari bahan Jawabannya adalah Isolator Demikian anak-anak materi yang dapat saya sampaikan hari ini Semoga bermanfaat ya Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh